Kenaikan harga barang di pasar Angso Duo terjadi pada komoditi cabai merah, yang semula dari harga Rp30.000 naik menjadi Rp36.000 hingga Rp38.000. Untuk cabai rawit dari harga Rp30.000 naik menjadi Rp40.000. Kenaikan harga juga terjadi pada daging ayam, dari yang semula Rp30.000 naik menjadi Rp34.000. Turun memeriksa kondisi pasar. Sekda Provinsi Jambi, Dianto, mengatakan kenaikan rata-rata terjadi hingga Rp2.000. Kondisi ini diklaim masih wajar, mengingat kenaikan tersebut karena faktor terhambatnya distribusi pasokan barang yang didatangkan dari Pulau Jawa. Di libur Natal dan Tahun Baru ini, pasokan barang macet di Pelabuhan Merak Banten karena banyaknya masyarakat yang berlibur. Sebagian cabai itu stoknya didatangkan dari Pulau Jawa. Tadi ada yang ngomong dari Tegal. Jadi berbes, jadi mungkin karena faktor perjalanan di Pelabuhan Merak sekarang kondisi yang sedang padat, sehingga cabai itu pasokan masuknya ke Jambi ini agak terhambat. Oleh karena itu ada kenaikan, itu pun tidak banyak, cuma sekitar Rp2.000. Untuk kondisi harga daging sapi segar sendiri masih terbilang stabil di angka Rp120.000 per kilogram. Namun untuk harga daging beku, dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah Rp80.000 per kilogram, kini justru dijual pedagang Rp100.000 per kilogram. Melihat kondisi tidak stabilnya harga, Kapolda Jambi Brikjen Pol Prio Widianto yang bergabung dalam Satgas Pangan menilai, kenaikan harga ini masih dalam batas kewajaran. Suci Mahayanti, Jambi TV